Vietnam Spring Roll Hai guys, pertama kita tuangkan sedikit minyak Kita ratakan di wajan, kemudian tunggu hingga panas Masukkan bawang putih Kemudian kita tumis hingga wangi Lalu kita masukkan udang yang telah dikupas dan dicuci bersih Kemudian kita aduk-aduk Agar udangnya matang merata Lalu kita berikan garam secukupnya Lalu kita sediakan timun dan wortel yang telah dipotong dan direbus Juga daun sup Dan ini daun selada Ini miso un yang telah direbus Untuk kulitnya kita pakai Vietnam Rice Paper Ini berupa lembaran-lembaran gitu guys Caranya kita sediakan air hangat Kemudian kita ambil selembar rice paper Kita celupkan ke dalam air hangat tersebut Hingga merata Kemudian kita biarkan beberapa detik Secara perlahan rice paper ini akan melunak Setelah lunak Kemudian bisa kita angkat Dan kita gunakan Untuk membungkus Isiannya Tidak perlu merendamnya terlalu lama ya Cukup sampai permukaan rice paper ini terasa lunak Kemudian kita isi Dengan sayur selada Miso un Beserta sayuran-sayuran yang telah kita sediakan tadi Banyaknya isian Tergantung selera masing-masing ya guys Ini adalah salah satu makanan sehat Asal negara Vietnam Karena banyak mengandung sayur-sayuran Dan juga tanpa digoreng Setelah diberi isian Kita lipat seperti ini Lepat sampingnya Kemudian Kita rapikan Lalu kita beri isian Tumisan udang tadi Kemudian kita gulung Tekstur dari kulit rice paper ini Sedikit lengket ya guys Juga warna kulitnya transparan Sehingga kelihatan Isi dalam isiannya Kemudian kita lakukan hal yang sama Untuk gulungan yang berikutnya Kita bisa juga mengganti Tumisan udang Dengan daging ayam Atau daging lainnya yang kita suka Spring roll ini Kita makan dan kita nikmati Dengan cocolan saus sambal Disini saya menggunakan saus Yang terbuat dari Cabai merah Bawang putih Yang telah digiring halus Kemudian dicampur dengan Sedikit garam Jeruk nipis Dan sedikit gula Tara Ini hasilnya guys Vietnam spring roll Dengan saus sambalnya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!